gak boleh lantas gara-gara itu terus salah semua ada generalisasi, gak boleh ya, karena apa? ketika dulu ada Habib yang bernama Osman bin Yahya pro-Belanda Ki Asim dia jadi Ki Asim itu buat fatwa jihad merawat melawan Belanda Habib Osman, jangan jihad melawan Belanda itu fakta sejarah saya terkejut kok bisa ini, kok bisa bahwa Ki Adel Royan mengatakan Bahasim Asngari membiarkan fatwa Habib Usman yang menyalakan jihadnya ulama-ulama di Banten Habib Usman bin Yahya itu membuat fatwa itu tahun 1890 tidak lama setelah meletus ke Gerjil sementara pada tahun tersebut, Bahasim Asngari baru berusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Irohbilalamin Allahumma sholiala Sayyidina Muhammadin Wa'ala'alihi wa'asubiyah Semain Apa-apa itu Dari saudara ku sebangsa setanah air yang saya cintai saya bangga kan saya dikirimi sebuah tayangan video oleh teman video yang diungkah oleh PCNU kendal Jawa Tengah nama channelnya NU kendal online video ini membahas tentang seputar kontroversi nasab Pak Alawi judulnya juga keren membedah kontroversi nasab Hapaib di Indonesia silahkan anda bisa nonton juga ini panjang tapi ya videonya karena itu disiarkan live totalnya 3 jam tetapi inti bahasan tentang kontroversi nasab Pak Alawi ini yang menghadirkan narasumber tokoh NU setempat yakni G.H.J. Daniel Royan beliau adalah Ro'is Surya PCNU kendal sudah saya tonton semua Alhamdulillah nah oleh karena itulah pada kesempatan video kali ini saya ingin menanggapi video ini tayangan ini dari prolognya juga sampul-sampul yang disampaikan sebenarnya mendukung tentang bagaimana hal ini diselesaikan secara ilmiah bukan dengan cacian makian yang tanpa dasar argumentasi ilmiah sampulnya dari hostnya juga mengatakan demikian akan tetapi mohon maaf sayangnya menurut saya apa yang disampaikan oleh G.H.J. Daniel Royan ini menurut saya belum sampai pada titik ilmiah sebagaimana yang diharapkan menurut saya penyampaian atau argumentasi yang dibangun oleh G.H.J. Daniel Royan ini lebih kepada menguatkan menguatkan hujah membela hujah habis-habisan mati-matian tentang ketersambungan ketersambungan nasab para habaib atau mimbani alawi ini kepada Rasulullah SAW dan dari awal memang sudah menempatkan bahwa Imam Ubaidillah para habaib ini memang duriahnya nabi jadi sudah dari sisi ini sudah kita lihat sebenarnya bahwa diskusi ini apa yang disampaikan oleh G.H. Daniel ini adalah sebuah suara yang sepakat dengan apa yang selama ini disuarakan oleh para habaib nah kemudian berikutnya saya ingin menggarisbawahi atau menanggapi mengkritisi juga boleh lah dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh G.H. Daniel Royan ini atas argumen-argumen pendapat-pendapat yang beliau sampaikan di video tersebut karena tajuknya adalah membedah dengan cara ilmiah kan juga harus siap untuk dikritisi mohon maaf dan kali ini kan tradisi kita tradisi di N.O kita punya lembaga Faksul Masail yang memang itu tradisi umat nadien tradisi ulama-ulama N.O untuk saling memberikan kritik masukan saran dari argumentasi-argumentasi yang memang bersanat kuat atau terukur bukan dogma bukan doktrin bukan pokok yes atau pokok tidak di tengah-tengah dialog yang diadakan di situ ada pernyataan dari G.H. Daniel Royan yang menurut saya perlu di kritisi menurut saya kurang-kurang tepat ya ini ketika beliau mengatakan atau sedang mengatakan bahwa ketika ada Habib-Habib yang nakal itu kemudian jangan digeneralisir seolah-olah seluruh Habib adalah nakal ya dari sini saya sepakat tidak ada kontroversi apapun kita akan melihat sebagaimana porsinya sebagaimana adanya Habib-Habib yang alim Habib yang pintar harus kita hormati kalau itu dari sisi akhlak dari sisi Gelmon yes sepakat akan tetapi ada satu yang mulit ketika kemudian beliau mencontohkan fenomena Usman bin Yahya Habib yang dijadikan Mufti Agung Batavia oleh Belanda pada tahun 1890 saya ulangi pada tahun 1890 Usman bin Yahya mengeluarkan fatwa yang menyalahkan jihadnya para ulama-ulama torikoh Banten melawan Belanda jadi di Banten itu kan meletus perang sabil perang jihad melawan Belanda yang dimotori oleh Abdul Karim Banten dikomandoi oleh murid-muridnya Abdul Karim Banten terjadi meletus pada tahun 1888 nah dua tahun setelah itu yakni tahun 1890 Habib Usman membuat fatwa tentang salahnya kiai-kiai ulama-ulama torikoh Banten ini mengatakan bahwa perjuangan mereka perang mereka melawan Belanda bukanlah jihad dikatakan itu adalah sebuah perjuangan yang fatil bukanlah sebuah perang sabil disalahkan oleh Habib Usman bin Yahya bahkan tidaknya itu ajarannya torikohnya juga disalahkan oleh Habib Usman bin Yahya untuk melemahkan perjuangan para kiai-kiai kita ketika itu melawan Belanda nah kiai Daniel Royan ini mengatakan bahwa fatwa yang dibikin oleh Usman bin Yahya ini dibiarkan tidak dibantau oleh kiai-kiai Asingari ini saya sangat terkejut bukan main karena dari awal paparan beliau banyak mencantumkan referensi kitab-kitab yang biasa dikaji di pesantren saya menilai bahwa beliau mengalim tapi ketika sampai titik ini saya terkejut kok bisa ini kok bisa bahwa kiai-kiai Daniel Royan mengatakan Mahasim Asingari membiarkan fatwa Habib Usman yang menyalahkan jihadnya ulama-ulama di Banten ketika dulu ada Habib yang bernama Usman bin Yahya pro-Belanda kiai-kiai asing dia jadi kiai-kiai itu buat fatwa jihad merawat melawan Belanda Habib Usman jangan jihad melawan Belanda itu fakta sejarah Habib Usman bin Yahya itu membuat fatwa itu tahun 1890 atau 1800 akhir tidak lama setelah meletus ke Gerjil sementara pada tahun tersebut Mahasim Asingari baru berusia sekitar 20 tahun masih remaja masih muda karena beliau lahir Mahasim lahir tahun 1871 ya beliau lahir Mahasim tahun 1871 sementara Habib Usman bin Yahya lahir pada tahun 1822 ya beda usianya jauh sekali beda masanya cukup jauh lah ya jadi ketika Mahasim lahir Habib Usman bin Yahya sudah berusia berapa berarti 22 berarti sudah berusia 50 tahun nah pada usia sekitar 20 tahun ini Mahasim baru berangkat ke Saudi ke Mekah untuk mengaji di sana menurut ilmu di Saudi dan pada saat itu belum ada catatan Mahasim sepanjang yang saya tahu ya ikut aktif politik di tanah air dalam konteks penjajahan pada saat Habib Usman bin Yahya bikin fatwa tentang salahnya jihad melawan Belanda jadi kalau menurut saya dikatakan seperti itu Mahasim Mas Ngari membiarkan fatwanya Habib Usman menurut saya enggak nyambung lah lost contact menurut saya kecuali kalau Yei Daniel Royan sanggup menunjukkan referensi menunjukkan referensi bahwa ada statement Mahasim Mas Ngari yang membolehkan atau membiarkan setidaknya fatwanya Habib Usman dikitab apa dikitab apa oke kita terima tapi saya mencoba menjawab ini atau mempantai dari si logika dari si logika yakni kurun tahun fatwa dibikin Mas Ngari masih berusia 20 tahun dan memang belum ada saya belum melihat ada banyak catatan bahwa pada usia itu Mas Ngari sudah aktif dalam melawan penjajah Belanda dalam bentuk fatwa-fatwa dan lain sebagainya nah Mahasim As Ngari itu baru kembali ke tanah air sekitar 10 tahun di Mekah itu pada tahun 1899 nah satu itu ya silahkan dinilai sendiri menurut saya saya gak sepakat itu yang kedua begitu juga kemudian Kie Daniel pada tayangan berikutnya mengatakan begitu juga ketika Mekah Sim As Ngari membuat fatwa resolusi jihad NU melawan penjajahan Belanda juga didiamkan atau tidak disepakati oleh Habib Usman bin Yahya jadi dibalik itu ya ketika Habib Usman bin Yahya membuat fatwa tentang tidak benarnya jihad melawan Belanda oleh Mekah Sim dibiarkan kemudian kemudian sebaliknya ketika Mekah Sim As Ngari membuat fatwa resolusi jihad NU melawan Belanda yaitu 22 Oktober 1945 Habib Usman oleh Kie Daniel juga dikatakan membuat fatwa yang berbeda nah ini menurut saya lebih tidak masuk akal lagi argumentasi ini karena Mekah Sim Mas Ngari membuat fatwa resolusi jihad NU tadi sudah saya sebutkan tahunnya adalah pasca kemerdekaan tahun 1945 22 Oktober 1945 ya sementara Habib Usman pada saat itu sudah wafat sudah meninggal dunia bagaimana mungkin orang sudah wafat dikatakan kemudian membantah fatwanya Mekah Sim Mas Ngari ketika dulu ada Habib yang bernama Usman bin Yahya pro-Belanda Ki Asim diam dan Ki Asim itu buat fatwa jihad merawat melawan Belanda Habib Usman jangan jihad melawan Belanda itu fakta sejarah Habib Usman bin Yahya lahir 1822 dan wafat tahun 1913 jauh jauh sebelum NU berdiri sudah wafat Habib Usman ini oke ya jadi dari sini bisa kita simpulkan ternyata kajian yang katanya bertajuk ilmiah di videonya NU PCNU Kabupaten Kendal menurut saya kurang matang masih banyak yang sifatnya asumsi masih banyak yang sifatnya pendapat-pendapat pribadi yang tidak merujuk kepada fakta-fakta secara sebagaimana mestinya terima kasih kurang-kurangnya mohon maaf bila taufiq walidayah warita walinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Amat